Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Masih hangat dibicarakan di mana-mana Terutama di media sosial Soal Presiden Sial Club Apa itu Presiden Sial Club? Apakah Presiden atau mantan-mantan Presiden Akan dibuat Sial Oleh Presiden yang sedang memerintah? Kita lihat saja Presiden Sial Club ala Prabowo Bermula dari Yang disampaikan oleh Dan Hill Simanjuntak Atau jurubicara Jurubicara Prabowo Terkait dengan rencana Atau ide wacana Yang muncul dari Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang Presiden Sial Club Presiden Sial Club Itu istilah saja Untuk menggambarkan silaturahmi Yang rutin dilakukan oleh para mantan Presiden Dan Presiden yang sedang memerintah Itu merujuk dengan apa yang ada di Amerika Serikat Misalnya ada Presiden Sial Club Secara informal Nah itu kata Dan Hill ya Tentu saja Dan Hill tidak menampik Ada sikap politik yang berbeda Di antara para mantan Presiden Kita semua sudah tahu ya Antara Megawati dengan Jokowi Antara Megawati dengan SBE Antara SBE dan Jokowi Dan seterusnya Akan tetapi Kata Dan Hill Perbedaan tersebut Bisa dicairkan Dengan diskusi Demi membangun Indonesia Kedepan Perlu diskusi silaturahmi terus-menerus Dengan para pemimpin bangsa ini Terlepas nanti Ada sikap politik yang berbeda Itu kata Dan Hill Pak Prabowo sejak awal Menyebutkan pentingnya persatuan Pentingnya keguyupan elit Nah inilah yang kemudian digunakan Istilah Presiden Sial Club Jadi bukan membangun institusi baru Atau lembaga baru Yang namanya Presiden Sial Club Bukan sama sekali Kata Dan Hill ya Ini masih Masih kata Dan Hill Lebih lanjut Dan Hill tidak membantah Bahwa ide Presiden Sial Club tersebut Tercetus Dari yang sudah ada di Amerika Serikat Tadi sudah disinggung ya Jadi Kemudian dia mengadopsi Di bawah ke Indonesia Itu Dari Apa namanya Daniel Simanyuta Nah tentu saja banyak tanggapan Dari sana sini Ada tanggapan yang positif Ada tanggapan yang Negatif ya Ini misalnya dari Masin tahun pasar ibu ya Anggota DPR dari PDI Perjuangan Yang Kali ini Tidak Tidak terpilih kembali ya Walau mendapat banyak komentar positif Presiden Sial Club Justru dipertanyakan oleh PDI Perjuangan Di antaranya oleh Politisi Masin tahun pasar ibu Katanya Gagasan mengenai Presiden Sial Club Mesti diperjelas Supaya bisa Dipahami Berbagai kalangan Ide Maupun wacana Dengan Presiden Sial Club Itu Kita belum mendengar Elaborasi lebih lanjut Apa yang dimaksud dengan Presiden Sial Club Seperti apa sih Kata Masin tahun Pasar ibu Masin tahun mengatakan Jika hendak Meniru Presiden Sial Club Di Amerika Serikat Ruang dialog Antara Antara Presiden Yang tengah menjabat Dengan Presiden Yang pernah Menjabat sebelumnya Mesti diatur Secara resmi Dia Terlembaga Dan juga Tervasilitasi Oleh pemerintah Atau negara Atau Yang dimaksud dengan Presiden Sial Club Di Indonesia ini Cuma ajang Kongko-kongko Kalau tentang Presiden Sial Club Kan itu harus Dielaborasi lebih lanjut Kata Masin tahun Pasar ibu Nah dari Masin tahun Kita beralih ke Ujang Komarudin Pengamat politik Dari Universitas Al-Azhar Al-Azhar bukan Al-Azhar Mesir ya Al-Azhar Indonesia Kata Ujang Komarudin Sulit disatukan Jokowi-Megawati Komarudin Perpandangan Pembentukan Presiden Club Tak serta-merta Dapat Memperbaiki Hubungan Antara Presiden Yang berkonflik Menurutnya Sulit untuk Menyatukan Megawati SBI dan Jokowi Saya sudah singgung Selama belum ada Rekonsili Rekonsiliasi Di antara mereka Ini Tiga orang Seperti Anjing dan kucing Apalagi Yang terakhir ini Selama mereka Belum ketemu Belum maaf-maafan Belum Rekonsiliasi Ya walaupun Di satu Wadah pun Mereka akan tetap Saling Membelakangi Saling Tidak akrab Ya Ini masih Ujang ya Seharusnya Kata Ujang Ada pertemuan Antara pihak-pihak Yang berseteru Itu Sebelum Dipersatukan Dalam satu Wadah Bernama Presidential Club Sebab Tak menutup Kemungkinan Antara Megawati Dengan Jokowi Ataupun SP Tidak saling Ber Tetap saling bersain Dan menjatuhkan Di dalam forum Selama Rekonsiliasi Belum terjadi Sama saja Kita Sedang Bermusuhan Kemudian berada Dalam satu tempat Ya Saling gerutu Saling menjelekan Satu sama lain Saat ini Mereka masih Seperti Air dan minyak Masih Belum ketemu Kata Ujang Jadi Di aduk-aduk pun Di dalam satu wadah Presidential Club Kelihatannya Belum bisa ketemu Wah Perumpan maanya Cukup menarik Dari Pak Ujang Nah Kita beralih Pengamat politik Deddy Kurniasya Ia menambahkan Presidential Club Tidak akan efektif Jika memang Salah satunya Bertujuan Menyatukan Mantan Presiden Yang berseteru Presidential Club Bakal gagal Jika ditujukan Untuk menyatukan Megawati Dan Jokowi Sekarang Jokowi Masuk daftar tokoh Yang mungkin Tidak akan Disapa Megawati Kata Kurniasa Ya Kita dulu tahu Ya SP Adalah orang Yang tidak disapa Oleh Megawati Dari sejak Tahun Semi 2004 Deddy menilai Megawati memiliki Catatan yang Konsisten Soal membangun Hubungan baik Dengan Presiden Lainnya Ia mencontohkan Bagaimana hubungan Harmonis Yang dibangun Megawati Dengan Presiden Keempat Abdurrahman Wahid Atau Kusdur Namun Hal itu Berbeda Ditunjukkan Megawati Dalam hubungannya Dengan SP Upaya Menyatukan Mereka Bisa saja Dilakukan Tetapi Sepertinya Tidak berhasil Megawati Punya catatan Konsisten Dalam membangun Hubungan Ya Konsisten Konsisten Baik dan Konsisten Bukan tidak Baik atau Baik ya Konsisten Tidak menyapa Dan konsisten Menyapa Dengan Kusdur Konsisten Menyapa Dengan SP Konsisten Tidak menyapa Nah ini akan Dilanjutkan dengan Jokowi Nah Kita kembali Kita Ke Apa Akademisi berikutnya Apa motif Sebenarnya Dipalik Ide Klub Kepresidenan Wah Bahasa Nurutnya itu ya Presidensial Klub Nah Kus Kus Krido Ambardi Pengamat Politik Dosen Dari Visibol UGM Menilai Bila Ide Ini Terwujud Prabowo Subianto Bisa Memperkuat Legitimasinya Sebagai Presiden Apalagi Kata Mas Dodi Panggilannya Sebagian Masyarakat Termasuk Dari Kelompok Elit Sempat Mempertanyakan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2024 Yang diduka Diwarnai Kecurangan Hal itu Disput Bisa Diatasi Bila Prabowo Berhasil Merangkul Para mantan Presiden Dan Dan mendapatkan Dukungan Dukungan Mereka Jadi Presiden Sial Club Menjadi Alat Legitimasi Ini Kata Mas Dodi Saya Kira Itu Untuk Meningkatkan Legitimasi Untuk Menjustifikasi Bahwa Ini adalah Representasi Indonesia Kata Mas Dodi Itu Biasanya Secara Sosial Diterima Itu Teknik Untuk Bisa Mendapatkan Dukungan Yang Maksimal Selain itu Klub Kepresidenan Pun Secara Simbolis Dapat Menampilkan Kerukunan Para Elit Indonesia Seperti Yang Kerap Ditunjukkan Mantan Presiden Amerika Serikat The President Club Di Sana Masih Kata Mas Dodi Nah Sekarang Beralih Ke Pendapat Silvanus Alvin Pengamat Politik Dari Universitas Multimedia Lusantara Kesepakatan Kesepakatan Yang Tercapai Di Belakang Layar Melalui Klub Kepresidenan Atau Presidencial Klub Bisa Diterjemahkan Menjadi Kebijakan Partai Sehingga Meredam Perbedaan Pendapat Saat Proses Legislasi Dan Perumusan Anggaran Di Parlemen Kata Silvanus Alvin Nah Karena Itu Dari Sana Mekanisme Check and Balance Dikhawatirkan Tak Berjalan Semestinya Wah Betul Itu Dalam Demokrasi Tentu Check and Balance Menjadi Penting Kata Alvin Anggota Parlemen Tentu Bukan Kepanjangan Tangan Dari Pemerintah Melainkan Suara Rakyat Nah Ini Pendapat Yang Menarik Jadi Jangan Sampai Presidential Club Menjadi Alat Untuk Meredam Check and Balance Nah Terakhir Ini Dari Pakar Hukum Tata Nenggara Universitas Andalas Ferry Amsari Yang Bulan-bulan Lalu Terkenal Karena Jadi Bintang Film Dirty Vote Pakan Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari Melontarkan Sindiran Ya Buat Saja Cuma Kan Gak Bisa Diformalkan Mana Ada Dalam Sistem Ketata Negaraan Ada Presidential Club Kayak Club Glove Saja Kita Ada Persoalan Kalau Itu Informal Tidak Membebani Uang Negara Dan Lain Lain Jadi Kalau Mau Diformalkan Berapa Lagi Uang Negara Yang Mau Dipakai Club Club Jangan Jangan Nanti Ada Senoparti Senoparti Club Presidential Club Jadi Lucu-lucuan Negara Kita Gak Ada Masih Kata Ferry Amsari Ferry Menyebut Bahwa Presiden Periode Tertentu Bukan Lagi Yang Berkuasa Melainkan Seorang Guru Bangsa Yang Berstatus Negarawan Harus Disadari Bahwa Presiden Periode Tertentu Itu Sudah Tidak Lagi Sudah Lagi Bukan Presiden Yang Berkuasa Dia Adalah Guru Bangsa Yang Dengan Sendirinya Punya Status Negarawan Yang Bisa Memberikan Masukan Kepada Presiden Yang Berkuasa Tetapi Sekali Lagi Masukkan Itu Sebagai Guru Bangsa Itu Kata Ferry Amsari Nah Jadi Silahkan Anda Berpendapat Buat Apa Presiden Sel Klab Yang Paling Banyak Masuk Akal Presiden Sel Klab Adalah Upaya Prabowo Untuk Merdam Agar Semua Mendukung Kepijakannya Ya Tentu Saja Ini Kabar Buruk Kalau Itu Alasannya Seperti Itu Kalau Hanya Kongko Kongko Ya Ya Bisa Saja Tapi Jangan Sampai Presiden Sel Klab Kemudian Menghilangkan Check and Spalance Di Parlemen Tidak Membuat Partai-partai Kemudian Melempem Mengkritisi Pemerintah Karena Semua Diajak Partai-partai Diajak Berkoalisi Sisanya Yang Masih Tersisa Mungkin Satu-Dua Partai Lalu Mantan Presidennya Yang Juga Masih Ketua Partai Diajak Jadi Bagian Presiden Sial Klub Nah Kalau itu Yang terjadi Berarti Pemerintah Ini Ingin Menghilangkan Check and Balance Jadi Jangan Sampai Presiden Sial Klab Menjadikan Demokrasi Kita Sial Kalau Presiden Yang Sial Monggo Sampai Sini Tas Bukan Kantor Kerita Sial 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 Terima kasih.